Intro Dilansir dari Gelora.com Giger, bonus yang dijanjikan Kemenpora berkurang setengah miliar. Kisro pembagian bonus bagi pelatih ASEAN para Games 2018 belum menemui titik temu. Khususnya untuk kasus yang menimpa Puspita Mustika Adia. Pelatih para Cycling. Dalam pembagian bonus Kamis lalu, pada 20 Desember, Puspita menerima Rp137,5 juta. Sesuai ketentuan, uang tunai senilai itu diserahkan dalam bentuk tabungan di Bank BRI. Jumlah itu sangat jauh berbeda dengan pernyataan Kemenpora. Dalam website resmi mereka www.kemenpora.go.id, Puspita merupakan satu di antara 12 pelatih dan asisten pelatih yang menerima bonus secara simbolis di Solo pekan lalu. Disitu jumlah yang diterima Puspita tertulis Rp675 juta. Selisihnya Rp537,5 juta. Lebih dari setengah miliar. Kemana larinya? Direktur Direkturat Tindak Pidana Korupsi atau DTPKOR, Berikjen Erwanto Kurniadi, menuturkan bahwa pihaknya telah menerima informasi adanya dugaan kasus pemotongan bonus tersebut. Saat ini, kasus terkait olahraga akan dikaji oleh Satgas Mafia Bola. Lalu akan didistribusikan ke bidang masing-masing. Ujarnya, bila kasus tersebut setelah dianalisis terkait korupsi, Satgas akan bekerja sama dengan DTPKOR. Saya yang menangani, kalau terkait dengan korupsi. Kalau terkait pidana umum, tentu DTPDUM. Terangnya saat dihubungi kemarin. Terima kasih telah menonton!